Dalam kesempatan ini kita mau nge-review sepatu-sepatu apa jemur? Beberapa sepatu dari berbagai brand ya Ya, brand lokal tentunya ya Brand lokal tentunya, ini yang menurut gue oke banget di Januari ini ya Ya, yang kemarin udah muncul di PFL Benar, benar banget Dan dipakai oleh para? Para Keeper Pucall Pro, Topps Selamat datang di Topps Core, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Topps sama gue Aryo Sanjoyo Sama gue Rizpur Serepet Selebe Itu nama lo beneran? Iya, udah panggilannya gitu Parah banget, nama bagus-bagus dari orang tua diganti loh Pur Iya enggak, nama gue asli Rizky Purwanto Tapi gak ada keturunan Jawa sebenarnya Siapa? Tapi ada ujung O Siapa? Yang nanya Kita lagi dimana ya Pur? Kita mau ngebahas sepatu nih, tapi lokasinya kayaknya gak biasa ya Bener Di toko sekarang dimana kita? Kita lagi di lapangan futsal ini ya Pokoknya ini, pokoknya kebetulan Topps Core Depok itu deket sama GS Iya Golden Stick Nah, kalau lagi di lapangan futsal berarti kita mau bahas sepatu? Sepatu bola Ya enggak dong Sepatu bola Sepatu futsal lah pastinya Nah, sebagaimana yang kita tahu Topps kemarin Pekan lalu sudah dimulai Pro Futsal League Pekan pertama Lo nonton gak? Gue kemarin enggak, tapi gue mantau Lo mantau Lo mantau apaan? Gue mantau bootnya Topps Core Oh gitu Kalau di PFL, jagoan lo sih ya Pur? Jagoan gue, ya kalau sebenarnya gue tetap di ini sih, Famos Famos udah enggak ada ya, sekarang Papa G ya? Papa G Jadi Gue jagoin Black Steel gue Black Steel Nah, kalau lo Black Steel, gue punya jagoan juara bertahan BTS Oh gitu ya Yang dari Korea Yang dari Korea itu Hayah hayah Gitu ya, enggak yang salah Oke, kemarin masih kalian Dalam kesempatan ini kita mau nge-review sepatu-sepatu apa jemur? Beberapa sepatu dari berbagai brand ya Ya, brand lokal tentunya ya Brand lokal tentunya Ini yang menurut gue oke banget di Januari ini ya Ya, yang kemarin udah muncul di PFL Benar, benar banget Dan dipakai oleh para? Para Keeper Putsal Pro Topps Nah, ini nih buat teman-teman yang suka nanya nih Topps, kira-kira sepatu yang cocok untuk Keeper apa aja gitu Benar Nah, kita lihat dari yang dipakai oleh pemain-pain profesional kita di PFL kemarin ya Benar banget Langsung aja, Pur Oke, langsung aja yang pertama ya Oke, yang pertama kita akan mengambil Nah, mantos banget Ada dari brand Mills Ini yang dipakai oleh Keeper dari Black Steel, jagoan lo Siapa namanya? Al-Baghir Nah, kebetulan di awal tahun ini Al-Baghir mengejutkan Pindah dari brand lokal yang satu ke brand lokal yang satunya lagi Oke Dia pindah dari Orthus-nya ke Mills Wih, mantas banget Nah, di Mills kemarin kita lihat Ah? Bagir udah mulai pakai sepatu Mills Volta Pro Ginga Ginga Atau sekarang diganti namanya jadi Volta Salah Ginga Volta Salah Ginga, Uwe Nah, yang kemarin Bagir pakai warna apa, Pur? Yang kepakai itu warna nevi Warna nevi, betul Nah, nanti kita insert fotonya Benar Nah, yang ada sekarang adalah warna hijau Warna green Warna selain warna nevi Silahkan, Pur Boleh di-review, Pur Oke, ini ya seperti pada umumnya ya Asik Gue kayak, gue kayak, apa namanya Kayak paling tau deh, enggak deh Gue, ya karena gue jualan ya Karena gue jualan Gue dari perspektif gitu ya Pandangan gue yang jualan gitu Ini juga salah satu Ginga itu sebelum yang dipakai sama Al-Baghir yang di warna green sama warna nevi Itu sebelumnya ada dua warna Eh, dua atau tiga warna yang udah pernah masuk, Gos Iya Dan itu udah sold out gitu ya Nah, ini yang baru masuk, ini warna green sama warna nevi Kelebihannya apa aja sepatunya? Ini yang jelas empuk banget ya Kelihatan banget Bahannya juga tebel gitu Bahannya juga tebel banget Terus juga ini perpaduan bahannya ini sintetis ya Dan ada mesh-nya juga, Gos Betul, ada mesh-nya juga Yang pasti udah pake midsole Iya, ada midsole Midsole-nya pylon Bener banget tuh Cakep banget Nah, ini juga ada Kayaknya ada suede-nya juga ya Ada suede biasanya di depan, bukan ya? Enggak ada Oh, ini gak ada suede Di sini Di dalamnya, di lidahnya sepatunya ya Jadi ada tiga bahan ya Mesh, sintetis, sama suede Kayak gitu, tuh cakep banget Nah, gak tau nih Kepindahannya Bagir dari Ortus ke Mills Apakah nanti akan ada Special Edition Muhammad Al-Bagir Kayak-kira Ya, prediksi gue sih Harusnya ada lah Iya lah Harusnya Kita tunggu aja, Tops Ada atau enggak Tapi yang jelas Mills, Volta Salaginga ini Cocok banget untuk keeper Terbukti sama keeper Timnas kita ya Muhammad Al-Bagir Udah dipake kemarin Makanya nih Kebanyakan kalau Seri-seri futsal itu ya Bagian upper-nya itu Pasti tebel ya Betul Karena kan dia Gesekan sama lantai itu kan Ekstra banget Atau sering banget Kayak gitu ya Nah, ini harusnya Tebel dan harusnya Enggak gampang Robek pastinya ya Harganya sendiri berapa Pur? Harganya itu Rp399.000 Rp339.000 Iya Bandrolnya? Iya, enggak Harga bandrol Harga bandrol Rp399.000 Di topscore jadi Rp339.000 Oh, eh Pasti murah kan Iya Terusnya di semua cabang topscore Terus banget Oke, ini yang pertama ya Iya Ini sebenarnya double fungsi sebenarnya Iya Selain futsal juga bisa dipake Buat jalan juga sih Oke banget kan Semua seri salah Kayaknya bisa dipake buat jalan Iya, bener banget tuh Mantas banget Oke, ini ada yang pertama tops Dari Muhammad Al-Baghir Mills Foltasala Ginga Oke Dan yang kedua Yang dipake sama Nazil Purna Nah, ini jagoan gue nih Oh, jagoan lu ya? Jagoan gue, Bang Nazil nih Bang Nazil Mantas ya Nah, sepatunya adalah Mantas ya Ini dari brand Spex Pur Wih, Spex Dari brand Spex Kebetulan Nazil pake kemarin Spex Metasala Grand Turbo Grand Turbo Yang warnanya, kalo gak salah Grey ya? Warna ultimate 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 Grey Yang ada grey sama pink-pinknya gitu Ya, bener Nah, di kita sekarang kita bawa yang warna lainnya nih Bener banget Warna putih Silahkan Pur, di review Oke, nah ini Metasala Grand Turbo Ya, oke banget ya Kita sebelumnya ultimate Itu juga seriesnya juga Seriesnya juga Apa namanya Udah laku banget ya Warna sebelumnya Nah, ini juga nih Bahan perpaduannya Bahan suede Suede-nya ini lah Kayak muncul atau nimbul Ya, timbul gitu ya Timbul ya Kayak gitu ya Tuh, terus juga Ini bahannya Bahannya sintetis Terus juga ada mesh-nya juga Sama kayak seri sebelumnya yang tadi ya Betul, kalo lebih sama kayak Volta Karena memang Multi apa ya? Multi bahan Bahannya banyak banget Jadi gak cuma dari satu bahan aja Pur ya Bener banget Tuh, ini cocok banget Ini buat tipe kaki lebar Juga cocok banget ya Semua tipe salah Cocok buat lu yang kakinya lebar Tops Bener banget Pokoknya dari spek ini Untuk Metasala-Metasala Pokoknya cocok banget lah Buat keeper ya Tertama ini Metasala Grand Turbo Ada yang pake keeper Nazil Purnama Tops, tuh Dan harganya sendiri berapa Pur? Harganya itu dari Rp 579.800 Jadi Rp 495.000 Oke Bener banget Murah banget nih Bener banget Ini cocok dipake buat lu Sebagai keeper-keeper futsal Yang mau tampil jago kayak Nazil ya Bener Nazil pernah jadi timnas kan? Pernah Pernah Terus banget ya Terus ya Oke, mau lanjut Sepatu juara Sepatu juara BTS Oke, mantos banget Udah, dari Mills udah Oke, dari spek udah Nah, dari Breno K1 lagi nih Dari Orto Seed Oke, kita ambil yang ketiga Set Wih, menang Muter-muter Keren banget yang melempar ya Nah Ini juga idola gue nih keepernya nih Oke, mantos banget ya Dari Nizar Nizar Keeper timnas juga Dari Asla Seragen Yang sekarang lagi main di Kangcil W.H.W. W.H.W. Puntianak W.H.W itu apa sih bos? Nah, itu dia Lo nanya-nanya yang belum kita briefing Oh gitu Kan dulu kan Kancil BBK Kancil W.H.W. Nah, nanti kita riset lagi Boleh di komen aja ya buat temen-temen ya Boleh, yang tau Yang tau W.H.W apa itu Kayaknya sponsor ya bro ya Sponsor kayaknya W.H.W. Biasanya nama belakang sponsor tuh Bener banget Ini kayaknya W.H.W. sponsor Boleh temen-temen Pendukung Kancil yang tau W.H.W. apa Boleh ditulis di komen Di komentar Itu Base Camp ya Base Camp Base Camp ya Apa? Kamu mungkin Base Camp atau apa sih? Di Pondianak Kalau keluar rumah ya Pondianak ya Ya Asalnya di Pondianak Oke Nah, udah Nggak usah terlalu bahas banyak tentang klubnya Kita bahas dulu sepatu yang dipakai sama Cipernya Nizar, kemarin terlihat pakai sepatu dari Ortus Namanya Jogosala Crusher White Peach Temen-temen yang masih ingat Sepatu Special Edition-nya BBS Oke, ya bener Bener banget Jadi pertama muncul Crusher adalah Special Edition-nya BBS waktu itu Nah, akhirnya dibuat berbagai macam warna Dan sekarang dipakai sama Nizar Kebetulan kemarin juga Nizar pakai yang ini ya Pakai yang ini, kebetulan banget Ini Jogosala Crusher ini di topscore itu tersedia 3 warna ya 3 warna White Peach Black Gold Sama satunya lagi Ivory Yang ini? White Peach White Peach Yang paling laku kayaknya ya Semuanya laku Yang paling laku? Semuanya laku Iya, asal ladder stock-nya pasti laku Gitu, bener Nah, itu Tops Kalau sepatu-sepatu kayak Jogosala Meta Salah Foltasala Itu lakunya cepet banget Cepet banget Jadi buat lo yang emang naksir salah satu sepatu dari sini Langsung aja Gak usah pikir panjang Langsung dicekot Langsung dibeli Langsung ke toko Karena takutnya stoknya langsung habis ya, Bur ya? Bener banget Bener banget Bahas sedikit, Ur, tentang sepatunya Nizar Oke Gue Seperti yang gue bilang di Instagram Di Youtube dan sebelumnya ya Kalau untuk Jogosala Crusher ini Poin utamanya memang Dari harga sih Ya Harganya itu masih murah banget Harganya itu di kisaran Rp 365.000 Wow Di seri-seri yang lain atau brand lain itu ada harganya Rp 400.000an Kayak gitu ya Ini makanya kenapa laku banget Tuh Dari segi bahan ya Lu udah bisa lihat lah Ini tebel banget ya Tuh Terus juga ini Ada kayak semacam Ada tekstur gitu ya Tambahan gitu ya, Bos ya Kayaknya cocok jadi buat Giberkan suka nahan pake ini ya Iya Nahannya pake gini Bagian dalam ya Bagian apa Upper bagian dalam Nah terus juga Ini yang menurut gue manis banget sih, Bos Warnanya ya Warnanya Pilihan warnanya terbaik banget Terbaik banget Terus juga logonya dibikin kayak gini Jadi ada titik-titik kayak gini manis banget sih Tuh Ini buat cewek juga oke banget nih Iya gak? Betul Cocok banget tuh pake emang cewek Bener banget, Toks ya Nah Lu udah dapet klunya nih, Tops Tadi yang pertama Voltasala Ginga Yang kedua Metasala Grand Turbo Yang ketiga Jogosala Crusher Kira-kira klunya apa Sepatah yang cocok untuk Giber Boleh tulis di kolom komentar Ada klunya tuh kira-kira Iya, bener banget Oke Udah dari Mills Dari Specs Dari Opsus Balik lagi ke brand local Mills lagi Oke yang keempat adalah Seremet Wokil Keeper Keeper Nah Yang keempat adalah Volta Pro Arion Dari Dari Mills Yang dipake oleh Muhammad Rizkihana Keeper dari Cosmo JNA Kalau di fikir-fikir, yang pertama tadi Muhammad Al-Baghir Kedua Muhammad Nazil Purnama Ketiga M. Nizar Kempat M. Rizkihana Jadi kalau mau jago jadi Keeper Namanya harus Namanya harus Muhammad 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 lah Lu ganti nama jadi Muhammad Rizki gimana? Muhammad Rizki Dulu nama gue sebenarnya ada unsur M-M nya sih sebenarnya Apa tuh? Mat Tebak Mat Tebak lah programnya top score ya M ya Yang harusnya gak jelas itu ya? Iya, harusnya gak jelas itu ya bener Masih hidup gak ya? Iya, masih Masih Berarti masuk dalam Mills Futsal Invasion Invasion Mills lagi banyak garap pemain-pemain futsal nih Karena emang lagi mau mengambil pasar dari futsal juga kayaknya ya Pur Oh gitu Nah, boleh di review sedikit Pur tentang Mills Volta Salah Arion Volta Salah Arion Nah, ini gue kayak siapa gitu deh Kalau di acara-acara Trans 7 tuh ada bagian siapa? Yang kayak sok-sok pinter gitu Siapa? Gue lupa deh Udah lanjut deh Apa sih lo ngomong apa? Skip 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 ya Oke lanjut nih ya Langsung ke Volta Salah Arion Dulu namanya Volta Pro Oh dulu Volta Pro ya Kayaknya jadi Volta Salah semua Ini ada hubungan sama lo gak nih? Soalnya ada Arion gitu Arion Bismokon Arion Bismokon Oke, ini Volta Salah Arion memang juga oke banget Dan ini juga performenya Rizki Hana di Cosmo keren ya? Wah, Cosmo kemarin Cuman ke bulan 1 Cuman ke bulan 1 ya? Yang pertama menang 1-5 kalau gak salah ya? 1-5 lawan Santa Rata Yang kedua, lawan Pelindo menang 10-0 Matos banget ya Gila, Cosmo JNE Wakep Menjanjikan Menjanjikan kemenangan Tidak Oke, Volta Lanjut lagi langsung ya Ini bahannya beda dibanding yang sebelumnya Kalau tadi, apa ya? Mayoritas atau dominan itu sintetis ya? Kalau ini dominannya suede Wah, ini suede-nya banyak banget nih Tops Buat ada yang suka sepatu Berisik tuh Buat ada yang suka sepatu suede Lohin beli sih, ketawa ada yang nge-shooting gak? Malamnya kutal Kalau mau kedap suara mana namanya apa, Bos? Rolling door Rolling door Ditutup rolling doornya Run Oh iya, iya Ini suede yang memang kalau di bahan suede itu ada keunggulan sih Ada keunggulan dan kekurangan Ya Keunggulannya apa? Keunggulannya memang bahannya lumayan tebal Betul Tapi kalau kekurangannya biasanya gampang blue-drew dan gampang kotor Dan susah perawatannya, Tops ya? Perawatannya ekstra banget, Tops ya? Kalau untuk bahan suede Bener banget loh Cuman emang keren banget, kelihatannya luksnya bagus banget Luksnya bagus banget loh, kelihatan banget loh Ini ada suede di bagian depan, mesh di bagian sini Sini juga sintetis, pokoknya banyak banget deh Pokoknya ada tiga bahan ya Sama kayak tadi ya Betul Ada meshnya juga kan Warnanya juga oke banget, Tops Bener banget Menurut gue sepatu ini nih Khusus Volta Pro Arion yang warna ini cocok dipakai untuk main futsal oke Lu padu padankan sama jeans oke Buat teman-teman yang suka datang ke stadion, pake celana pendek Ya kayak ultra-sulta segitu pake sepatu ini oke banget Bener banget Nah, satu lagi keunggulan dari Volta Salah itu memang di bagian bawah ya Di rubber-nya, outsole-nya Ini kalau teman-teman perhatiin ya Lebih sesama, asik sesama Ini ada kayak semacam pressure point Lu mau ketawa lu ya Ketawa aja Iya gak mau Pressure point itu apa? Pressure point, titik-titik pressure point yang sering dibuat Aku buntur Ya ini yang biasa, memang yang sering Pokoknya bagian-bagian yang sibuk lah intinya gitu ya Bagian sibuk apaan? Lainan sibuk Ini pokoknya di bagian depan gitu ya Nah bagian kanan ini pos, terus di bagian belakang Nah kalau giber pressure point-nya bisa di mana? Pressure point-nya ya di bagian depan Depan ya paling banyak ya? Karena kan memang dia Nahan Nahan, terus juga kalau dia lagi Ngeblok Ngeblok, nah itu ngeblok Nah itu ya Jadi kalau seandainya licin bahaya tuh Kalau giber ngeblok, kalau lu? Kalau gue Benet Kenapa kan? Pur, sepatu yang pakaian sama Rizky Hanna ini Kemarin sama Cosmo J&A Akhirnya Rizky Hanna terpilih jadi keeper terbaik di pekan pertama Pur Wala Versi Bola Lop, versi Galeri Futsal juga Nah makanya sepatu ini cocok banget kayaknya sama Rizky Hanna Akhirnya performanya lebih meningkat lagi Pur ya? Lebih oke Oke Volta Salah Volta Salah Arion Itu tadi dia yang keempat dari Mills Volta Salah Arion Oke ini kita taruh lagi ya, kita taruh lagi Lanjut ke sepatu selanjutnya Nah yang kelima nih Tops, dari salah satu keeper yang prospek banget, keeper muda Dan penampilannya keren banget Dari periode sebelumnya udah mencuri perhatian kita Oke Dari keeper Halus FC Halus FC Siap Sepatunya yang dipakai oleh June ID Woy Dia pakai lower, Big June pakai apa nih? Dia pakai spek Metasala Native 3 Metasala Native 3 Caket banget Kayaknya gue nggak tau tuh, kalau dari bentuk badannya sih, kayaknya ukuran kakinya gede banget Kalau ini ada Sampai size berhawur Ini size gedenya sih sampai biasanya 45-an 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 Spek Metasala itu ada, sampai 45-an Nah kalau Metasala Native ini sendiri, keunggulannya apa? Keunggulannya sendiri, memang bahannya pastinya tebal Ini kerasa banget, di bagian lidahnya juga ini bahan mesh yang lumayan tebal banget Enak sih jadinya bisa nyerap keringat ya? Bener, nyerap keringat gitu ya Terus juga Ini tebal banget, kelihatan banget terus lu cobain tuh upper nya Tebal banget Nah ini kalau enaknya di sini mungkin kalau jadi keeper pas lagi nahan bola nggak sakit jadinya Nahan bola nggak sakit Soalnya barannya tebal banget ini Bener banget, bener banget tuh Bener banget tuh Heel nya Pur Kayaknya kombinasinya manis banget kan, berbagai macam warna dan berbagai macam treatment ada di sini gitu Bener banget Dan kayaknya kalau di foto dari belakang keren banget, ada tulisan native nya tapi white on white jadi nggak begitu kelihatan di sini Oke Keren banget lah ini lah Harganya berapa? Harganya itu dari Rp 499.000 jadi Rp 425.000 Ya ini udah tersedia 3 warna metasala native ini ya, kalau native 3 ya yang gue bilang Sebelumnya itu spek metasala native 1 Jadi pake bintang Emon Ya bintang Emon itu spek metasala belum ada satunya bakal Bintang Emon tau tau, anu Gue bercandai menang Emon, gini-gini gue akhirnya gini-gini juga kemarin Peduli, lo mah kadang peduli Pur Oh iya iya Oke ini ya Dari keeper halus halus juga kemarin keren ya Pur Keren, menang 2 kali Betul Pertama 3-0 ya Pertama lupa lagi gue Iya, pokoknya dia menang lawan siapa ya Lawan Vavage Vavage ya Sama yang kedua lawan Giga Oh iya Giga, mantos banget Oke Oke lo nggak usah ragu ya Topsia ini melek, melek lagi merem Kalau jualan spek metasala native mah merem bos Iya Beneran, itu ya Oke Spek metasala native kita taruh ya Betul Oke Pur, sekarang sepatu selanjutnya Tadi udah dari Mills, dari Ortus, dari Specs Yang belum apa Pur? Kalsi Nah, sepatu ke-6 Ke-6 Sepatu ke-6 ini adalah sepatu dari brand Kalsi Namanya Bumsala Festivo Yang dipakai oleh keepernya Onggulev Namanya siapa Pur? Fufung Andi Nah, bener Bang Fufung kemarin pakai sepatu dari Bumsala Festivo Sepatu ini menurut gue keren banget sih Sama seperti yang lainnya Seperti Volta Salah, Meta Salah, Jogo Salah Bumsala juga cocok banget buat kaki lebar Dan dipakai oleh para keeper Jadi buat temen-temen yang masih nanya kira-kira keeper cocoknya pakai sepatu apa Cari aja yang ada salah-salahnya Pur ya Salah-salahnya yang ada apa lagi ya? Salah semua sih ya? Iya yang ada salah-salahnya Nah, silahkan Pur di-review Oke, gue nggak nge-review Gue ngasih tau Gue ngasih tau ya Pokoknya yang jelas ini gue Apresiasi Apresiasi banget deh sama Kalsi Bikin sepatu dengan material 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 Oh iya Pokoknya bahannya ya Bahannya keren banget, oke banget, mahal banget Tapi harganya termurah Berapa Bang? Harganya jadi cuma Rp332.000 Buset Dari segi tampilan nggak kalah keren dibanding yang tadi ya Tiga brand yang sebelumnya Bener, warnanya juga keren banget ini Pur Keren banget, dan bahannya juga sama Ada sintetis, ada suede, ada mesh gitu ya Taps ya Nah ini juga ada meshnya di bagian sini nih Mana meshnya? Tuh, tuh Ada meshnya tuh Ada yang nginep Ada yang nginep, emang kos-kosan Mesh katanya Iya Bluebird Ada meshnya Apa? Ini Buat sirkulasi udara Biar enak, gampang keluar masuknya ya Taps ya Bluebird Hahaha Ada dulu, gue pernah Sebelum mau masuk Tapscore Gue pernah ini Apa? Pernah ngelamar di Bluebird Bener loh? Bener Jadi apa? Jadi ada dia GA-nya Oh General Fair Iya, ditanya sama dia Bisa nggak ini Bisa pakai mobil apaan, jenis apaan Orang kan jawabannya Matic atau nggak manual ya Matic atau coupling gitu ya Iya Gue bilang aja, Avanza Hahaha Padahal mah nggak bisa Hahaha Udah Ngomongin waktu aja Nggak ada yang peduli sama hidup lo Hahaha Ya ini cakep banget ya Oke banget, harganya Rp332.000 Dan ya lo bisa perhatiin Nih, terus juga ada semacam kayak di kasih Dijahit lah intinya gitu ya Iya Jadi harusnya aman dan nggak gampang jebol Lidahnya sih Burr yang keren banget nih Iya, lidahnya bahannya sintetis gitu ya Dan agak panjang ya dibandingin yang lain ya Jadi gampang buat adjust, ditarik-tarik gitu ya Adjust dan ada semacam ini ya Bolongan di sini ya Siap Buat lo yang udah pernah cobain Kalau si Bom salah festival Boleh komen di komen Silahkan tulis di kolom komentar ya Tav Boleh Silahkan tulis di kolom komentar Tav Bener banget Nah yang terakhir Burr, yang ke tujuh berarti ya Oke, ke tujuh Dari brand apa ini sekarang? Dari tetap balik lagi ke Orthosec Dari brand Orthosec Dari brand Orthosec Kita lihat sepatunya Wow Sepatu apa ini namanya? Ini Jogo Salah Revolt Ini udah kejual seribu pieces Lebih, kita ke skor mah Oh, ngapain lu? Oh iya, maksudnya gue melek gitu Kalau ini mah, waduh gila Kita pernah masukin tuh 500 pieces itu langsung Salt out ya? Salt out ya? Nah ini kemarin dipake sama keepernya Vavagebanua Namanya Mohamad Irfan Mohamad lagi? Nah, Mohamad lagi Fun Fact Tops Dari tujuh keeper yang kita pilih Lima Namanya ada Mohamadnya Eh, lima ya bener ya? Iya, lima Yang nggak cuma Jun sama Fufung doang Oh iya bener Saya ada Mohamadnya Nah, boleh tuh Kalau misalnya mau jadi keeper Jadi keeper Kasih nama anak Mohamad Mohamad Rizky Furwanto Nah, Jogo Salah Revolt ini gimana Burr? Kelebihan dan kekurangannya? Nah, ini Mohamad ini Jogo Jogo Salah Revolt Jogo Salah Revolt ini dia cukup berbeda Dibanding yang sebelumnya Burr Kenapa bedanya? Ini bahannya ini dia Ini kulit Kulit ya? Leather Leather Nah, ini juga kan Biasanya kalau di Ortus Egg Itu kalau bahannya leather Dikasih tambahan kayak gini Nah, ini Nah, yang dipakai sama si Mohamad Irfan Warnanya warna ivory tapi ya? Warna ivory Nah, dia ada berapa warna? Ini ada tiga warna Warna white, warna ivory Sama satunya lagi warna black Warna black Ini juga yang dipakai sama Al Bagir sebenernya Sebelumnya? Iya, sebelumnya Jadi ini udah pakem banget lah Keeper ya? Iya, buat keeper Bahannya tebel banget Terus juga harganya itu Rp 499.000 Jadi Rp 425.000 Rp 425.000 F2 buat pelari gitu Jadi kalau F2 buat pelari itu kayak Misalnya light speed ringan banget Light speed ringan Terus kalau di Ortus apa? Katalis-katalis ya? Katalis-katalis Itu kan ringan banget Ada forte juga Nah kalau ini materialnya banyak Dan agak berat Tapi memang lebih nyaman untuk berapa posisi tertentu Salah satunya adalah? Pivot sama keeper Betul Pivot ini buat concong Buat concong Buat concong oke ya? Oke banget Nah Tops, kalau lu masih inget Dulu Ortus pernah bikin special edition buat keeper? Oh iya, dulu ada Jogosala Strombreaker GK Iya, Strombreaker GK Dan itu pun di sini dikasih material tambahan lagi ya? Bener banget Bener banget Nah dulu di top score laku banget tuh Bur Laku banget itu Berapa tahun yang lalu ya? Iya Kayaknya 2 tahun yang lalu ya? Iya bener Itu pokoknya sebelum pandemi Betul Dan dipakai oleh keeper-keeper yang jadi brand nama Sandrinya Ortus Salah satunya Bos Siapa? Ada Isan waktu itu Oh Isan ya Isan Radian ya? Isan pake apa bos ya? Sekarang ya? Ini kan di Ortus kan masih ya? Nah gue belum tau Lu pasan nanding aneh-aneh Oh iya bener Kan yang gitarisnya cuma Oh iya Kalau salah kan malu Oh iya bener bener Nah pokoknya Ortus pernah bikin GK Edition Nah kita gak tau nih Menurut lu Penting gak sih Tops GK Edition Kalau misalnya Menurut lu penting boleh tulis di kolom komentar Bener banget Nanti bisa dilihat sama brand-brand yang ada di sini Ada Ortus Nies Specs Sama kasih Siapa tau aja nanti diwujudin Suatu khusus buat keeper lagi tuh Iya bro ya? Bener banget Ini sih jadi maksud gue Jadi harusnya Ketika teman-teman ngelihat atau nonton Youtube ini Harusnya gak perlu bingung lagi sih ya Betul Bener Kita udah kasih rekomendasi dari berbagai brand Betul Atau mungkin Dari 4 brand ini Ini mungkin ada tambahan lagi dari brand lain Kalian boleh komentar ya Boleh Bener banget Yang jelas 4 brand ini adalah 4 brand yang sekarang 4 brand lokal terbaik di Top Store ya bro ya Terbaik dan tersedia di Top Store Dan tersedia di Top Store Dan sudah dipakai sama keeper-keeper Pro Pro Futsal League Di Pekan pertama kemarin Oke Pekan kedua mau nonton gak lu? Boleh Boleh ya Nanti Pekan kedua pertandingan yang serunya Dan pertandingan yang pertama ada pendekar lawan Black Steel ya? Black Steel Nah seru banget itu Terus juga buat informasi juga nih Iya Kita bakalan ngadai Oh iya Kita buka stand disana Ada buzzer nya Top Score di PFL Di Popkey Nanti ada barang-barang buzzer Harga mulai dari 10 ribu Murah banget Tops 10 ribu Kemarin udah ada nih di Pekan pertama Pekan kedua kita adain lagi bro Harusnya lebih rame lagi sih Betul Eh Purn Lo pakai baju apa? Ini gue pakai Wah ada iklan ya Oh ini Ini yang dipakai Eh yang dipakai Ya ini dipakai para pelatih pucal juga bro Sebenarnya bro Sejakarta ya Sejakarta Ini jersey Top Score ini Sama celana Oke Harganya murah meriah Kok pucal gue juga sama Iya dong Lo warna putih, gue warna hitam Ada berapa warna? Ada 4 warna Ada 4 warna Ada 4 warna Selain putih dan hitam Ada juga Warna marun Warna marun Harganya berapa langsung aja? Harganya jadi cuma 99 ribu Dapet 1 stel Dapet 1 stel Murah banget Tops Murah banget Dapetkan di Top Score Sekarang Nah segitu dulu aja kali ya 7 sepatu futsal yang dipakai oleh Keeper Keeper PFL Dari 4 brand ternama di Indonesia Dari Ortus ada apa aja tadi Pur? Ada Ortus Jogosala Crusher Iya Jogosala Crusher Sama Jogosala Jogosala Revolt Dari Mills Dari Mills ada Voltasala Arion Sama Sama Voltasala Ginga Dari Specs Dari Specs ada Specs Metasala Grand Turbo Satu lagi Sama Specs Metasala Natif 3 Dari Kalsi Kalsi Boom Salah Festi Boleh Tops, lo tulis di kolom komentar lo Pokoknya lo tulis apa aja nih kolom komentar ya? Iya bener Kalau kita bilang tulis di kolom komentar, tulis di kolom komentar Yang lo paling suka yang mana Tops Jangan boleh kasih kita lagi saran buat nge-review apalagi Tops Oke Oke Sampai sini dulu ya boleh Kita pamit Sampai ketemu di Gor Popki Hari Sabtu dan Minggu mendatang Sampai sini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Selamat datang di Topscore Mau cari sepatu apa?